Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, selamat siap rekan-rekan media yang poskem dulu terutama. Terima kasih sudah mempunyai undangan pada siang hari ini untuk bersama-sama mendengarkan briefing dari Wakil Menteri Luar Negeri mengenai persiapan World Economic Forum Special Virtual on Indonesia yang berhadir juga bersama kita, Pak Siswo dari kediamannya. Mudah-mudahan dikediamannya Pak Siswo ya. Selanjutnya kami mengundang Pak Wamelu untuk menyampaikan briefing kepada rekan-rekan media sekalian. Silahkan, Pak Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Semoga teman-teman media semua dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan World Economic Forum Country Strategy Dialogue yang menurut rencana pada hari Rabu ini, tanggal 25 November 2020, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan World Economic Forum atau WEF yang dikenal akan mengadakan istilahnya WEF Special Virtual on Indonesia dengan tema Indonesia's Priority on Health and Economic Recovery. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian apa yang disebut dengan Country Strategy Dialogue oleh WEF yang menghadirkan pemerintah dari negara yang menyampaikan atau disoroti penjelasan dan kebijakannya dengan para pemimpin CEO dan pelaku bisnis global, serta para pemangku kepentingan yang terkait. dalam suatu sesi yang sifatnya dialog dan katakanlah strategis tingkatannya. Forum ini secara lebih lanjut akan membahas isu-isu yang tengah berkembang di negara terkait dan dalam hal ini tentu Indonesia, maupun juga tentunya tidak terlepas perkembangan kondisi di kawasan dan global yang dianggap relevan dan penting dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia dalam hal ini. Pemilihan negara untuk melaksanakan Country Strategy Dialogue oleh WEF ini didasarkan pada kondisi negara yang sesuai dengan tema yang diusung oleh WEF dan juga tentunya minat dari para pemimpin perusahaan-perusahaan global yang menjadi anggota dari World Economic Forum. Pada tahun 2020 ini, WEF mengangkat satu tema dengan judul The Great Reset, The Great Reset Dialogues. Dan tema tersebut mengulas tantangan dan peluang dari negara-negara di tengah perubahan yang besar dalam kondisi geopolitik, juga tentu dampak yang luar biasa dari pandemi, serta strategi yang dilakukan, diperlukan oleh negara-negara itu dalam mengatasi kondisi tadi dan tentu juga mengembalikan pemulihan ekonomi nasional yang memprioritaskan kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat dan tentu pembangunan yang berkelanjutan. Sampai saat ini yang kami terima informasinya dari World Economic Forum, sudah ada empat negara termasuk Indonesia yang telah dipilih oleh WEF untuk mengadakan country strategy dialogue dengan tema tadi itu, antara lain Jepang, Pakistan, RRT, dan Indonesia sendiri. Pemilihan Indonesia sebagai country strategy dialogue oleh WEF yang telah dilakukan karena dianggap sebagai negara yang memiliki peran besar dalam ekonomi, kawasan, dan global, juga dianggap mampu menjalankan kebijakan, menjaga kesimbangan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Tentu dipilihnya Indonesia sebagai salah satu negara pertama dari sejumlah negara yang adalah negara-negara yang senantiasa menjadi mitra dari WEF, menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan maupun juga tentu ekspektasi dan keinginan tahu dari banyak pihak, terutama dalam hal ini adalah para pelaku dan pemimpin bisnis global terhadap strategi dan kebijakan Indonesia dalam konteks saat ini di tengah kondisi global yang tadi kami sampaikan dan juga tentu perkembangan mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Itu yang dapat kami sampaikan, tapi sebagai background juga tambahan bahwa kita juga akan menyampaikan secara umum kondisi yang ada di Indonesia antara lain. Misalnya, kondisi presentasi kesembuhan nasional saat ini mencapai 84,1 persen yang sudah berada di atas rata-rata global menurut WHO yang adalah di kisaran 64,3 persen. Sedangkan presentasi kematian akibat pandemi ini sudah menurun tajam, dari 8,6 persen ke 3,2 persen. Tentu kita juga menyampaikan tren yang baik ini tentu akan terus diraksanakan, sekaligus juga memberikan peluang bagi kita untuk meningkatkan langkah-langkah dalam pemulihan ekonomi nasional. Dan juga terjadinya suatu tren yang menandakan pembalikan dalam perekonomian nasional yang mengalami kontraksi pertumbuhan sampai minus 5,3 persen di kuartal ke-2 tahun ini menjadi minus 3,49 persen di kuartal ke-3. Dan tentu berharap bahwa di kuartal ke-4 tahun ini akan lebih baik lagi dan menuju kepada pertumbuhan positif 5 persen di tahun 2021. Tentu dengan juga melihat progres pengembangan vaksin yang terjadi di dunia secara umum dan kaitannya dengan akses yang sudah dan terus dibangun oleh Indonesia, maka kita berharap kondisi pemulihan ekonomi tadi akan lebih mantap lagi dan kuat lagi di tahun yang akan datang dan selanjutnya. Sebagai gambaran saja bahwa World Economic Forum Spesial Virtual on Indonesia ini akan diselenggarakan secara virtual tentunya pada tahun ini dan rencananya juga akan diikuti pada waktu-waktu yang akan datang dalam konteks beberapa tindak lanjutnya. Untuk tanggal 25 November ini dapat kami sampaikan bahwa secara khusus juga Indonesia akan menyampaikan perkembangan berkaitan dengan konteks pemulihan ekonomi nasionalnya itu terkait dengan penerapan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Dan catatan juga bahwa hal tadi merupakan suatu komitmen kita untuk terus melanjutkan proses reformasi ekonomi dalam konteks khususnya lagi perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya saing. Pada forum tanggal 25 nanti secara umum dapat kami sampaikan akan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi khusus dengan Bapak Presiden dan kemudian ada sesi lanjutannya dalam bentuk diskusi panel dengan Bapak Menko bidang perekonomian, Menko bidang kemaritiman dan investasi, serta Ibu Menteri Luar Negeri. Dan pada kedua sesi itu, para pemimpin perusahaan global tadi akan melakukan dialog interaktif dengan Presiden dan para menteri yang kami sebutkan tadi. Saat ini sudah tercatat 43 pemimpin perusahaan-perusahaan global yang akan hadir secara virtual pada forum tersebut dengan latar belakang industrinya, antara lain di bidang digital dan teknologi informasi komunikasi, lalu farmasi, jasa kesehatan, infrastruktur, pemrosesan mineral, renewable energy, dan beberapa lainnya. Seperti kami sampaikan tadi bahwa pada forum ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah Indonesia untuk menyampaikan update terakhir mengenai perkembangan hal-hal yang penting yang telah terjadi baik dalam konteks mengatasi pandemi, juga pemulihan ekonomi, dan juga bagaimana menyikapi perkembangan kondisi global yang terjadi. Tetapi juga tentu menyampaikan suatu pesan dan presentasi yang diharapkan dapat semakin meyakinkan para perusahaan dan para pemimpin perusahaan-perusahaan tersebut untuk terus dan meningkatkan investasi serta kegiatan usahanya yang sudah ataupun akan dilakukan di Indonesia dalam waktu ini dan ke depan. Itu saya rasa sebagai gambaran mengenai rencana kegiatan tanggal 25 November ini yang nantinya setelah ini dilakukan kami pun sedang menyiapkan juga rencana kegiatan tindak lanjutnya dengan pihak World Economic Forum untuk masuk ke dalam topik sektor secara khusus atau sektor-sektor khusus secara spesifik maupun juga di kawasan-kawasan geografis tertentu secara spesifik. Jadi pertemuan tanggal 25 ini adalah suatu pertemuan menyeluruh dan update yang terakhir, tapi nanti diskusi mendalam dan terfokusnya akan disiapkan dalam pertemuan-pertemuan tindak lanjutnya di waktu yang dekat. Demikian, sementara informasi yang dapat kami sampaikan kepada para teman-teman media sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Womendu atas kesempatan briefing persiapan World Economic Forum untuk tanggal 25 November dan terima kasih juga para rekan-rekan media atas partisipasinya dalam kesempatan press briefing pada hari ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.